selamat menikmati 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 jokowi selamat menikmati 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 Dari situ nanti lahir postmodern Ya bedakan Kalau nanti kamu nulis apa ngomong Ada postmodernisme Ada postmodernitas Kalau postmodernisme berarti dia sudah jadi isma Dia adalah satu konsep berpikir Yang serba kritis terhadap modernisme Itu postmodernisme Kalau postmodernitas Itu adalah situasi postmodern Situasi sosial, situasi budaya Postmodern Ya cirinya biasanya teknologi informasi Globalisasi, konsumerisme, deregulasi dan macam-macam Itu postmodernitas jadi kondisi postmodern Itu yang membedakan pluralisme dan pluralitas Kalau pluralitas, kalau pluralisme itu berarti paham Konsep berpikir bahwa segala sesuatu itu pasti sifatnya plural Kalau pluralitas itu kondisi bahwa dalam kenyataannya Realitas itu bersifat plural Postmodernisme dan postmodernitas juga begitu Kamu mungkin tidak berpaham postmodernisme Tapi kamu tidak bisa mengelak hidup di era yang namanya postmodern Postmodernitas Di postmodernitas Kamu mungkin bukan seorang pluralisme Pluralisme Tapi kamu tidak bisa mengelak hidup di dunia yang sifatnya plural Pluralitas Nah itu bedanya Kamu benci sama modernisme Tapi kan kamu tetap tidak bisa mengelak hidup di dunia modern Bedanya di situ Itu kadang-kadang tidak harus diperjelas Karena banyak orang campur aduk terus tidak jelas Tidak ada orang yang bisa anti-pluralitas Tapi sangat mungkin orang anti-pluralisme Jangan salah Saya pluralis pak Tapi anti-pluralitas apa mana ya Raiso Kebalikannya Jadi setiap orang bisa punya gagasan Bisa anti-gagasan Tapi tidak bisa mengelak dari kenyataan Itu postmodernisme dan postmodernitas Apa sih yang mengantarkan orang Yang mendorong orang dari dunia modern Kok bisa dia ingin keluar Yang memicu apa Secara teoritis Ada lima teori Yang mengantarkan orang Pada postmodern Teori-teori itu sebagian Sebenarnya teori miliknya orang modern sendiri Yang itu konsekuensinya Membawa pada Postmodern Teori yang pertama Evolusi Evolusi Tokohnya Darwin Kemarin di modern sudah kita bahas Panjang lebar Evolusi Membawa implikasi Orang berpikir Segala sesuatu pasti berubah Tidak ada yang tetap Stagnan Tidak mengalami perubahan apapun Segalanya pasti berubah Karena segalanya berubah Maka objektivisme Positivisme Itu perlu dipertanyakan Bahkan Fisika Ilmu eksakta pun sekarang kenal istilah Kuantum Kuantum itu untuk menunjukkan Ketidak teraturan Selama ini kan kita menganggap Ilmu eksakta itu Ilmu pasti Tapi begitu masuk Dunia kuantum Ternyata semuanya jadi Gak pasti Yang itu dipicu oleh Teori relatifitasnya Einstein Itu semua Pemicunya adalah Teori evolusi Meskipun kamu boleh menolak Bahwa manusia itu Asalnya dari kera Tapi kamu gak bisa mengingkari Bahwa Hidup ini Sifatnya Evolutif Ada perubahan-perubahan Yang gradual Meskipun tidak Revolutif Dulu apa Sekarang apa Dulu seperti apa Sekarang seperti apa Itu evolutif Dan cara berpikir ini Menyadarkan orang Pada yang namanya Progresivitas Progresivitas itu Ide untuk maju Oh iya ya Karena segalanya berubah Berarti aku juga berubah Kalau begitu harus diatur Perubahanku itu Ke arah yang lebih baik Itu kan nanti Membawa pada Ide progres Kamu mau belajar Kamu mau kuliah Kamu mau ngaji Itu kan karena Kamu sadar bahwa Kamu besok Kalau berubah Harus lebih baik lagi Dan kamu cari ilmunya Kan itu Itu sebenarnya Include disana Ada gagasan Evolusi Bahwa kita Berubah Cara berpikir ini Nanti yang mengantarkan Pada postmodernisme Yang kedua Sejarah Kritis Gimana Sejarah Kritis Jadi Sebelumnya Yang namanya Sejarah Itu sifatnya Positivistik Satu tambah Satu dua Sejarah Kritis itu Bahwa Manusia Dengan Sejarahnya Itu sifatnya Dialektis Gagasanmu Dipengaruhi oleh Sejarah Dan kamu Mempengaruhi Sejarahmu Manusia Latar belakangnya Sejarah Dan dia sendiri Pada akhirnya Jadi latar belakang Bagi sejarah Selama ini Orang melihat Sejarah itu Linier Bahkan Tidak cuma Linier Tapi Mengalami Sentralisasi Yang dibahas Selalu Tokoh-tokoh Besarnya Saja Kamu Membaca Sejarah itu Selalu Linier Dinasti Umayyah Raja pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Terus Jatuh Ganti sekarang Dinasti Abasyah Raja pertama Ketiga Seolah-olah Sejarah itu Disini Cuma itu Tidak pernah Dibahas Misalnya Pada era Umar bin Abdul Aziz BBM Naik Berapa kali ya Kira-kira Kan Tidak pernah Ya kan Begitu Belajar Sejarah Kan selalu Linier Sifatnya Positivistik Rakyat Zaman itu Kira-kira Seneng Tidak ya Kira-kira Kan Ada 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 Tidak Yang Sirik Sama Presiden Kayak Hari Ini Terus Yang Tidak Suka Yang Dilakukan Apa Sama Tidak Ada Tidak Mungkin Saja Dibuku Sejarah Yang Gitu Dulu Kalau Sekarang Orang Baru Sadar Tidak Sejarah Itu Kritis Apapun Yang Terjadi Itu Hasil Dialektika Dengan Semua Yang Ada Di Sekeliling Tidak Sekedar Kisah Orang-orang Besarnya Juga Itu Sejarah Kritis Orang Itu Yang Gak Selalu Maju Terus Juga Gak Selalu Progres Terus Kadang-kadang Ada Muncurnya Ada Dekradasinya Ada Stagnannya Dan Itu Manusia Semua Tergantung Sejarahnya Itu Sejarah Kritis Sehingga Nanti Bahkan Quran Pun Didekati Dengan Kritik Sejarah Matematika Fisika Biologi Kadang-kadang Juga Ada Aspek Filsafat Sejarahnya Semuanya Dilihat Sejarahnya Yang Ketiga Ide Budaya Ini Sebenarnya Kayak Tadi Ide Budaya Sebelum Ada Bosmo Orang Melihat Budaya Itu Pakai Kacamata Barat Biasanya Kacamata Yang Positivistik Ini Berbudaya Ini Kurang Budaya Yang Pakai Koteka Tidak Berbudaya Yang Pakai Jas Itulah Yang Berbudaya Yang Kan Selalu Begitu Nanti Diposmo Orang Sadar Tidak Bisa Budaya Itu Dikategorikan Clear Cut Seperti Itu Orang Tidak Pakai Baju Kamu Anggap Tidak Berbudaya Gimana Orang Barat Yang Hanya Pakai BH Sama Pakai Daleman Terus Jalan Jalan Di Luar Terus Di Hotel Hotel Itu Bagi Kamu Bunda Kalau Itu Budaya Kelas Tinggi Beda Sama Kita Kenapa Ternyata Di pikiran Kita Selama Ini Berbudaya Atau Tidak Berbudaya Bukan Konsepnya Yang Bunyi Tapi Orangnya Tapi Daerahnya Tapi Wilayahnya Itu Yang Nanti Direvisi Kalau Gitu Kita Selama Ini Keliru Budaya Itu Sesuai Lokal Wisdom Masing Kenapa Dulu Orang Jawa Tidak Pakai Baju Mungkin Karena Dia Cerdas Membaca Cuaca Membaca Alam Sekelilingnya Maka Dia Lebih Milih Tidak Pakai Baju Sehingga Badannya Kuat Tahan Cuaca Zaman Dulu Tidak 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 Sepeda Tapi Kemana Jalan Kaki Maling Banten Naik Kuda Tidak 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 Lihat Film Mahabharata Perangnya Nggak Pakai Baju Semua Tapi Nggak Pernah Kalau Malam Keroan Bareng Itu Nggak Ada Karena Mereka Nggak Pakai Bajunya Karena Sementara Kita Yang Harusnya Tangguh Tapi Karena Salah Membaca Buddha Sejak Kecil Dikasih Baju Dijaketi Akhirnya Yoring Padahal Dulu Kamu Kecil Kuat Waktunya Hujan Ayo Hujan Seneng Seneng Aja Tidak Pilek Tapi Drimis semuanya pada berlarian. Minggir untuk pakai jas hujan, pakai anugana. Begitu kena air dikit terus kamu pilek. Kamu sendiri yang mengkondisikan dirimu. Kamu salah membaca realitasmu. Oke, ide budaya. Masing-masing lokal budaya punya lokal wisdom. Itu nanti yang disasar oleh kelompok postmodern. Awas jangan keliru. Yang keempat, problem of meaning. Yang itu digarap oleh hermenetik. Paradigma objektifnya modern. Yang satu tambah satu dua. Itu kan hanya melihat teh yoteh. Tapi tidak melihat dibalik teh ini ada meaning. Gitu loh. Dia tidak sekedar suguan untuk memberi minum aku. Dibalik teh mungkin ada penghargaan. Ada penghormatan. Ada kasihan. Mungkin kan gitu. Ya, semua ngerti. Ngesa lagi ngomong mulai jam 8 sampai jam 10. Kasihan ah. Kasih minum aja. Ngesa lagi tenang. Nah, mungkin bisa gitu. Bisa penghormatan. Ini kan tidak sekedar barang. Kalau orang modern yoteh yoteh. Ada ngaji dikasih teh satu, air putih satu. Itu teorinya gitu kan gitu. Itu orang modern. Tapi dibalik teh ini kan tidak sekedar teh. Mikrofon yoteh. Mikrofon. Padahal, Kalau di posmu, Tidak. Begitu berhubungan dengan manusia. Selalu dia berkenaan dengan makna-makna. Mikrofon ini bagiku ya. Sekedar mikrofon biasa. Tapi mungkin ada yang punya pengalaman dengan mikrofon ini terus. Jadi berharga kan. Mungkin ada yang pernah. Apalah. Waktu ulang tahun dikasih pacarnya hadiah mikrofon misalnya. Yombo. Coba ditanya. Kenapa kok ngasih mikrofon ulang tahun. Ah. Terus. Jadinya kan kamu deg-degan tiap kali lihat mikrofon. Ah. Aku teringat pacarku. Pacarku yang dulu ya. Aku dikasih mikrofon. Loh kan makna itu kan. Tidak sekedar mikrofonnya. Ada maknanya. Itu problem of meaning. Itu yang darab hermenetik. Manusia selalu bermain-main dengan makna. Apapun dimaknai. Putih bermakna suci kan. Tapi kadang putih juga bermakna nyerah. Kalau perang kan bendera putih. Berarti sudah menyerah. Kan gitu. Palang merah artinya. Apa? Ya. Palang merah artinya PMI. Penyelamat. Tapi kadang-kadang kalau kamu punya teman putih. Lagi marah-marah. Kamu kok marah-marah terus sih? Aku lagi palang merah. Itu kan maknanya beda. Sama-sama palang merah. Oke. Problem of meaning. Manusia selalu bermain-main dengan makna. Kata-kata yang sama. Dimaknai seseorang A. Yang lain bisa memaknainya B. Eksistensialisme yang terakhir. Eksistensialisme. Membawa orang pada gagasan bahwa. Setiap orang. Pingin eksis. Jadi dirinya sendiri. Secara fitri. Kecuali dia yang dihegemoni. Karena setiap orang pingin eksis. Maka setiap orang memaknai hidupnya sendiri. Mengkonstruksi hidupnya sendiri. Menata hidupnya sendiri. Disitu nanti lahir gagasan-gagasan eksistensialis dengan para filosofnya. Dan cara berpikir seperti inilah nanti yang membawa kepada era baru yang dikenal sebagai postmodernisme. Pemikir-pemikir postmodernisme itu bisa diklasifikasi menjadi tiga. Uniknya postmodernisme itu. Coba dilihat. Ada klaster pertama. Postmodern adalah pemikiran-pemikiran. Yang merevisi modernisme caranya justru membalik ke pemikiran pramodern. Mungkin kalian pernah dengar Fritschof Capra yang nulis Buddha. Yang nulis khasana-khasana. New Age. Gari suka. Love Lock. Ya kan? Kalau di Indonesia ada. Anand Krishna. Yang sekarang di penjara. Ada. Itu kan tokoh-tokoh yang anti-modernitas. Tapi cara dia anti-modern kembali ke era pramodern. Karena di era pramodern ada kebenaran perenial yang ditinggalkan oleh orang-orang modern. Sekarang akan dihidupkan lagi. Kalau di Islam mungkin ada tokoh yang kita kenal. Saya Tuzia Nasr. Dengan Saintya Sakranya. Nanti pada saatnya kita akan ketemu. Saya Tuzia Nasr dan kawan-kawan ketika kita kembali lagi ke dunia Islam. Jadi itu klaster pertama.